Oh dapetin jenazah Kita lihat dimana lagi ya Pokoknya kita muter semuanya ya Sampai habis Jangan pulang kalau belum habis Belum tuntas masuknya Ini apa nih? Ini siapa nih? Bisa di ini ya Ya udah kencang kan Dek Kita makan nasi padam Di daerah Abdul Nuhif Sekarang kita lanjut lagi Perjalanan ke Museum ini ya Museum Taman Prasasti Museum Prasasti ya? Ya Museum Prasasti ini Ini dibangun pada tahun 1795 Itu makam orang Belanda zaman dulu Kita jalan Museum Taman Prasasti Museum Taman Prasasti Ini kita udah sampai di Museum Taman Prasasti Semoga museum Taman Prasasti hai 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 isi Pak mau masuk gimana Hai isi buku tamu ya nih isi buku tamu nih isi buku tamu ya hai 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 ya udah satu-satu aja Hai jangan lupa pakai masker Hai kalau ini sampai jam berapa bukanya kita buka dari jam sembilan sampai jam tiga sore Hai jaya Hai makasih ya Ayo kita kedalamnya ayo Kak kenapa untuk pembelian tiketnya terpas Oh iya boleh tiketnya berapa ya udah makasih ya iya iya hari hai 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 ya mbak lagi mandu nah ini ada makam siapa ini makam yang ini in memorial il agref Adami Karoli kelas sen ini ini makam orang Belanda semua ya ini ini coba kita kedalam lagi deh kita lihat siapa ini hai 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 dan Oktober hai 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 ini Kasper Hendrik Hai di sini makam para orang Belanda pada zaman dulu ini ada Hai monumen atau atau apa ya Oh ini makam juga ini Hai kita lihat lagi kesana ini ada kayak ini tubuh ini isinya ini bacaan ini bacaannya ya saya gak ngerti nih masalah Belanda ini ini situasi di Taman Persasti ada tubuhnya lagi nih ini apaan lagi nih bacanya bacalah sendiri ya saya gak ngerti bacanya pun susah disini tulisan Belanda semua udah bingung mau bacanya pun bingung jangan kan ngerti kan bacanya pun susah maklum lah ya namanya orang kampung ya seperti inilah kita lihat dimana lagi ya pokoknya kita muter semuanya ya sampai habis jangan pulang kalau belum habis belum tuntas masuknya ini apa nih ini ada kayak Prasasti kita cek lagi nih enggak kayak Prasasti aja ini siapa nih bisa di ini ya silahkan baca sendiri meninggalnya 1897 ini makam orang Belanda semua yang Indonesia gak ada ini sini pada makam semuanya yang kiri bacaannya udah susah ini gak bisa dibaca nah ini masih jelas nih siapa nih siapa nih ini Josephine Henriette Edeling peninggalnya 1886 ini masih kelihatan ya oh ada masih kelihatan kalau di sebelah kiri ini gedung pertemuan kalau mau lihat dari pojok begini nih ini mulai dari pojok luasnya sampai di ujung sana nih gak begitu luas sih gak begitu luas sih sekarang kita menuju agak sedikit ke depan ya di pintu gerbang dekat makam itu ada kereta kencana gak tau nih kereta apaan gitu kereta pada zaman dulu bukan Delman ya kayak di film-film itu kayak gini ya kereta bangsawan lah para bangsawan atau pejabat-pejabat naik kereta itu kita lihat keretanya di sana ya nah itu dia eh tunggu dulu kita lihat dulu nih apa ini siapa ini ini namanya nih kelihatan nih ini in memoriam John Patrick Starock kita kita lanjut ke tujuan awal biar kereta kencana ini kereta apa nih ini ada kereta ini peti jenazah peti jenazah iya 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 tunggu dek kita lihat peti jenazah ini dek kita lihat peti jenazah ini dek di sini tempat makam para orang Belanda ini monumen ya setiap satu pilar ini pilar apa tubuh namanya ini ya intinya satu ini satu orang misalnya misalnya ini simonis ini ekos namanya susah juga jadi berbaris tempat ini kuburan semuanya orang Belanda pada zaman dahulu jadi nenek moyang orang Belanda itu di sini tempat makamnya untuk wisatawan dari Belanda kalau datang ke Indonesia wajib datang ke sini ya harus melihat nenek moyangnya harus berziarah perjalanan kita kali ini sudah selesai inilah fakta sejarah makam orang Belanda yang ada di Jakarta dimana dibangun pada tahun 1795 Jangan lupa di subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh